Umum, kemudian dari semalam, saya ingat saya, semua orang yang masuk posat pump juga. Jadi itu juga dijadikan tempat menunggu, tempat ngopi. Oh begitu, yang saya lihat. Ya, siap. Jadi saya melihat dalam monitor hidup tadi, ada monitor, ada dua DVR. Itu jarak dekat masuk ke dalam ruangan posat pump, apa dari luar posat pump? Karena kan posat pump itu kan sifatnya umum tadi. Di situ juga ada toilet. Jadi saya masuk ke dalam posat pump, saya lihat, oh ya. Ada dua DVR. Dua DVR. Nah, setelah saudara siap melihat, langkah selanjutnya saudara saksi kemana? Setelah melihat. Ke rumah Bang Ridwan. Bang Ridwan. Yang tadi posat pump sudah diambil belum? Belum. Belum. Kenapa lagi tujuan ke rumah Pak Ridwan? Kan tadi perintahnya dari Pak Agus kan ke rumah Bang Ridwan. Nah, setelah sampai rumah Ridwan, apa yang saudara lakukan? Ya, saya sampaikan Bang, izin saya diperintahin untuk ganti sama ambil CCTV Abang. Perintah siapa? Saya bilang perintah. Pak Minang. Saya bilang menunjuk perintah ke belakang, karena di belakang kan ada Pak Agus. Kan situasi waktu itu kan lagi ramai rekon di rumahnya Pak Sambol, sudah ada pihak dari Propam, sudah ada pihak dari Pores juga. Begitu. Saudara Ridwan melihat Pak Agus tersebut? Melihat. Melihat. Diserahkan enggak DPR yang punya Pak Ridwan? Saat itu Bang Ridwan bilang, ya sudah nanti saja ada su. Nanti saja? Baik, setelah nanti saja, kapan saudara mengganti DPR posapan? Setelah itu, saya dari Bang Ridwan, saya keluar. Keluar? Nah, di perjalanan mau keluar, ketemu dengan Pak Cuk. Pak Cuk. Nah, ketemu Pak Cuk apa? Pak Cuk menyampaikan, mau kemana ada su? Siap, saya disuruh ngamanin CCTV Bang. Apa bahasanya deh, mau kemana? Mau kemana ada su? Densu. Ada su. Ada su. Ya oke, terus? Saya bilang, disuruh ngamanin CCTV Bang. Nah, selanjutnya? Kata Bang Cuk, ya sudah nanti kalau sudah selesai, serahin ke saya. Serahkan kepada saudara Cuk. Siap. Setelah itu? Setelah itu, saya berjalan keluar ke parkiran mobil saya. Parkiran mobil? Di luar komplek. Tujuannya apa? Tujuannya, karena kan saya harus menghubungi orang yang bisa mengganti. Atau saya harus memesan di PR dulu. Memesan di PR? Siap. Nah, siapa yang saudara pesan di PR itu, siapa orangnya? Afung. Afung. Bagaimana saudara saya bisa kenal dengan Afung awalnya? Sebelumnya saya sudah pernah komunikasi dengan Afung, dikenalkan sama kanit saya. Kanit saudara Arichaya? Siap. Nah, setelah saudara telpon, apakah Afung datang? Tiba? Sudah sehubung itu? Saya ingat saya, Afung datang itu dua jam. Dua jam? Saya pesan. Pesan. Apa yang merek yang saudara pesan? Jadi, saya tanyakan, Fung, kamu ada punya DVR dua enggak? Yang untuk di tempat umum. Merknya apa, Bang? Kata dia. Saya juga enggak tahu, Fung. Ya, sudah terus dia sebut merek, terus ditanya, harddisknya berapa, Fung? Saya bilang, kalau memang DVR-nya dua, ya harddisknya dua. Saya bilang gitu. Terus kapasitas berapa, Bang? Saya enggak tahu kapasitasnya, karena saya enggak terlalu paham CCTV. Biasanya berapa? Satu tera, Bang. Oh ya, sudah kasih satu tera. Satu tera. Nah, setelah dia menyampaikan sebut, datangkah Afung ke tempat lokasi tersebut? Ya, setelah dua jam saya menunggu, dia datang. Itu sekitar maghrib. Caranya saudara saksi pada mendatangi Afung itu, saudara sih melihat enggak Afung melepaskan DVR perangkatnya itu? Saya hanya menunggu Afung. Menunggu Afung? Ya. Apa yang dilakukan Afung setelah tiba? Mengganti. Mengganti. Mengganti SOP, karena kan saya kenal Afung itu kan teknisi CCTV. Teknisi CCTV, ya. Ya, dia maksudnya yang saya kenal, dia itu penjual dan teknisi CCTV. Ya. Jadi menurut saya dia pasti paham dan tidak akan terjadi kerusakan terhadap DVR yang diganti tersebut. Menurut saudara saya sebegitu. Ya, karena kan pengalaman sepertinya. Pengalaman begitu. Nah, setelah diganti, ada enggak melakukan suatu berita acara pengambilan CCTV tersebut di komplek tersebut? Oh, siap. Saya dalam saat itu memposisikan diri saya sebagai bawahan dan junior. Bawahan junior. Jadi tidak memposisikan diri saya sebagai penyelidik atau penyidik. Karena saya hanya datang atas perintah kanit saya, diminta tolong atau diperintah oleh Pak Agus. Terus kemudian juga bukan karena perintahnya seperti itu. Saya akhirnya memanggil teknisi. Bukan saya yang melakukan untuk tindakan penggantian DVR tadi. Ya, tapi dengan cara saudara yang mendatangkan orang teknisnya. Ya, sama seperti Pak Agus minta tolong saya, ya saya minta tolong orang lain. Seperti itu. Begitu. Setelah diganti di PR CCTV komplek poliduren 3 tersebut, apa yang di rekaman yang ada di sana itu? Apa saya tahu tidak? Tidak. Saya tidak pernah melihat, saya tidak pernah menonton, dan saya tidak pernah membuka itu. Tidak pernah membukanya? Ya, menyentuh juga sama sekali tidak. Setelah sudah selesai diganti di PR tersebut, siapa yang memasukkan di kantong plastik hitam tersebut? Jadi ketika Afung itu melakukan proses SOP penggantian, saya teringat bahwa, oh ya, ada yang di rumah Bang Ridwan belum. Ya, terus? Akhirnya saya hubungi Bang Ridwan, Bang izin mohon petujuk terkait perintah yang tadi, kata Bang Ridwan. Ya sudah, ambil di sini di rumah dia, Su. Ya sudah, saya ke rumahnya Bang Ridwan, langsung diserahkan oleh Bang Ridwan sendiri di luar rumah. Ya. Saya terima, terus kemudian saya kembali ke komplek, saya masukkan ke dalam plastik. Saudara yang masukkan ke dalam plastik? Ya. Nah, setelah itu saya menunggu di luar, tidak lama dapat telpon dari Ari. Ari siapa? Arianto. Arianto, PHL tadi? Ya. Nah, yang tadi saya masukkan dalam kantong plastik itu ada di berapa DPR? Yang, yang kan proses penggantian, Afung kan masih berproses. Ya. Yang punya Bang Ridwan saya masukkan ke dalam plastik. Plastik dari? Yang punya, ya, plastik dari Afung yang bawa. Afung yang bawa tadi. Ya. Setelah selesai penggantian, kemana itu DPR-nya? Setelah Ari datang, terus kemudian saya sempat ngobrol sebentar, Afung menyampaikan, Pak ini DPR-nya udah diganti, udah selesai. Eh, udah bawa sini, Fung. Saudara minta? Ya, saya minta. Nah, saudara minta, saudara serahkan tidak? Saya serahkan ke Ari. Kenapa saudara serahkan ke Ari? Karena kan Ari, staffnya dari Pak Sambu berarti juga staffnya dari Pak Cuk. Menyampaikan sebelumnya yang menelpon ke saya, Pak, perintah Pak Cuk, kalau CCTV sudah selesai, serahkan ke Pak Cuk di Saguling. Ari? Ari. Arianto yang bilang? Arianto bilang seperti itu. Karena sudah dihubungi oleh saudara Cuk? Siap. Berarti kan dua kali penekanan. Penekanan? Yang sore tadi Pak Cuk sudah menyampaikan ke saya secara langsung. Ya. Kemudian melalui Ari. Ari lagi? Melalui Ari lagi. Berarti menurut saya sudah terjadi koordinasi antara pihak Pak Agus, itu perkiran saya. Ya. Pihak Pak Agus, Pak Cuk, dan itu. Makanya ya sudah saya serahkan. Serahkan semuanya. Semuanya. Lagi juga, mohon izin, saat itu pun saya kan memposisikan membantu tugas mereka. Membantu tugas propam. Baik, kalau bilang saudara Cuk membantu tugas propam, nanti saya akan tanyakan seperti itu. Nah, setelah saudara Cuk seserahkan kepada Arianto, saudara Cuk balik ke Komplek Polidurian Tiga atau balik kemana? Saya pulang. 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 Nah, kalau tadi saudara Cuk bilang membantu, ada nggak surat ditugaskan juga membantu dari pihak propam di surat perintahnya? Jadi gini Pak, mohon izin, untuk pembantu sesama kepolisian itu yang pertama memang bisa dilakukan dengan surat perintah atau tidak dengan surat perintah. Itu berdasarkan koordinasi dari pimpinan apakah ini adalah operasi terpusat, kewilayah, atau bukan. Itu menurut saudari di mana? Tidak, itu sesuai dengan SOP kepolisian seperti itu. Menurut saudara saksi, sesuai SOP. Siap, kita pun sebagai anggota polisi tidak bisa tinggal diam apabila melihat sesuatu terjadi peristiwa. Apabila terjadi peristiwa, tidak mungkin kami harus menunggu seperintah lebih dahulu. Terutama saya kedatangan ke saya, ke sana adalah perintah dari kanit saya. Kanit saudara? Iya. Jadi tanggung jawab, ya saya berada di ke sana berarti perintah melaksanakan perintah pimpinan. Atasan saya langsung. Atasan saudara saksi siapa? Kanit saya, AKBP Ari Cahya. Kenapa saudara melaksanakan perintahnya Agus? Kan kan perintahnya gitu. Kamu telepon koordinasi dengan Pak Agus. Begitu. Begitu. Sampaian Ari Cahya. Sampaiannya seperti itu. Baik, kalau begitu menurut saudara saksi. Nah, kalau saudara saksi tadi yang berhak untuk menerima DPR tersebut, kenapa harus orang, bukan orang anggota Polri misalnya? Siapa tadi? Ari Yanto. Kenapa diserahkan sama Ari Yanto? Karena pertama Ari Yanto itu kan setahu saya sudah lama ikut Pak Sambo. Terus kemudian beliau juga bawahan dari Pak Sambo maupun bawahan dari Pak Cuk. Saya juga pernah bekerja sama dengan Ari Yanto. Jadi saya sudah tahu sifat dan kapabilitas Ari Yanto ini. Dia kan hanya, sifatnya dia hanya menerima dan kemudian menyerahkan saja seperti itu. Itu yang saudari ketahui pengalaman, situasi, dan kredibilitasnya si Ari Yanto. Baik, kalau menurut saudara saksi begitu. Nah, setelah saudara saksi serahkan, apa kasih tahu gak isi rekaman tersebut? Saya tidak pernah. Sempat gak saudara saksi tanya, kenapa ini CCTV yang di posapam harus diganti? Menurut Pak, kan saat itu kan yang perintah saya adalah divisi dari propam. Di propam. Semua polisi umum menurut saya ketika diperintah oleh propam itu kemungkinan besar tidak akan bisa menolak ataupun mempertanyakan. Menolak atau mempertanyakan? Siap. Ada gak di dalam hati benak saudara saksi itu, ingin bertanya kepada Agus, Pak kenapa harus ini menurut ya pikiran aja secara logisnya? Ada gak saudara sempat berpikir seperti itu? Secara logis ataupun secara kenapa saya mau melaksanakan perintah tersebut, Pak? Ya. Yang kebukulan yang pertama, Pak Minal itu kan berhak untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang melibatkan anggota Polri, Pak. Saudara saksi ketahui aturannya? Itu saya sudah tahu. Beberapa menurut saya yang saya ketahui untuk melakukan penyelidikan itu ada reserse, ada intel, ada paminal, ada densus. Itu berhak untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan secara apa? Peristiwa pidana atau kode etik? Nanti saudara saksi takut salah nanti kalau tidak tahu jangan jawab tahu nanti. Peristiwa yang melibatkan pidana dan anggota Polri. Begitu. Kalau propam itu melibatkan penyelidikan sifatnya untuk mempertanyakan apakah ada kaitannya dengan pelaku maupun perubahan dari polisi. Reserse itu melakukan tindakan yang terhadap tindakan pidana. Kalau menurut saya, Pak. Menurut saudara saksi, baik kalau begitu. Mungkin cukup majelis kepada rekan saya, majelis. Baik, penegasan saja Ilvan ya. Setelah saudara menyerangkan di PLCCTV satu dari tempat si Ridwan. Pintuan. Terima kasih.